Intro Selain diikuti oleh ratusan peserta lokal, Karapan Kerbau yang merupakan permainan asli suku Sumbawa ini juga diramaikan oleh puluhan wisatawan mancanegara, dari 15 negara yang juga merupakan peserta Sail Indonesia Moyo Tambora 2018. Beginilah keseruan saat wisatawan asing ini menjadi joki Karapan Kerbau. Mereka terlihat seperti joki lokal dalam memacu sepasang kerbau yang berlari kencang dalam lumpur. Karena merupakan kali pertama semua joki asing ini terjatuh dan bermandi lumpur. Sontak aksi mereka ini menjadi tertawaan dan tontonan tamu serta masyarakat yang hadir menyaksikan lomba. Selain peserta dewasa, para wisatawan asing anak-anak juga ikut menjadi joki dalam Karapan Kerbau ini. Usai mencapai finish sebagai imbalan, semua peserta turis ini kemudian mendapatkan hadiah kain dari Panitia. Rene, salah seorang peserta asal Australia, mengaku sebelumnya sempat takut untuk mencoba menjadi joki Karapan Kerbau. Namun rasa penasaran membuatnya memberanikan diri untuk ikut berlomba. Akan tetapi setelah mencoba sekali dan terjatuh, membuatnya ketagihan dan mencoba untuk kedua kalinya. Rene mengaku event sale Indonesia ini merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk menarik kembali wisatawan agar berkunjung ke Sumbawa Nusa Tenggara Barat Pasca Gempa Bumi. Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengatakan, dan 130 peserta dari 15 negara hadir dalam sale Indonesia Moyo Tambora di Sumbawa ini. Pasca Gempa Bumi dasyat yang merusak ribuan rumah di Sumbawa dan Lombok. Semua sektor lumpuh termasuk dunia wisata. Semua wisatawan mancanegara pergi meninggalkan NTB, sehingga momen ini dijadikan sebagai ajang untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata di Sumbawa Nusa Tenggara Barat Pasca Gempa Bumi. Tadi kan Anda sudah dengar pengalaman dari salah seorang Yachter tadi. Mereka bahkan disini katanya sudah lebih dari satu minggu. Rencananya hanya satu dua hari, tapi sudah lebih dari satu minggu. Dan dia akan sanggup menceritakan kepada teman-temannya. Nah inilah yang kita harapkan. Inilah semacam promosi terimut-mut melihat mereka. Dekat diri yang promosi kita itu lah. Itulah salah satu itian kita untuk memakitkan kembali pariwisata di Sumbawa dan di NTB umumnya. Tak kalah penting, karapan kerbau yang diikuti oleh peserta asal luar negeri ini menjadi tontonan menarik dari ratusan warga Sumbawa. Sehingga sedikit melupakan trauma gempa yang dirasakan selama ini. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV Terima kasih telah menonton!